Hai what's up guys bertemu lagi di channel Otak Spy berbagi ilmu itu berkah kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara riset akses point langsung aja kita ke tutorial cara riset akses point ada dua cara yaitu soft reset dan hard reset langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama yaitu soft reset soft reset adalah proses mengembalikan pengaturan yang pernah dilakukan dalam akses point ke pengaturan awal atau defaultnya di dalam sistem pengaturan akses point yang pertama kita coba masuk ke settingan akses point kita buka Google Chrome kemudian di untuk masuk ke dalam sistem akses point kita ketikan tp-link ap.net kemudian kita enter maka kita akan menuju tampilan login Hai di sini kita isikan username nya untuk username defaultnya itu yaitu admin untuk passwordnya juga admin kita ketikan kemudian kita masuk atau login akses point ini sudah pernah disetting oleh saya namanya SSID nya yaitu otak spy jadi ini nanti kita buat menjadi pengaturan awalnya yaitu akses point nya dengan cara kita masuk ke dalam sistem tools kemudian disitu kita pilih factory default kita klik kemudian kita pilih atau kita klik restore kemudian akan muncul notifikasi apakah akan melanjutkan continue kemudian pilih ok nah ini adalah proses sistem rebooting atau proses mengembalikan ke pengaturan awal ditunggu sampai selesai 100% setelah itu settingan yang ada di dalam akses point kita akan kembali ke pengaturan awal seperti access point yang belum pernah kita setting atau baru selanjutnya kita coba untuk masuk ke tp-link lagi kita isikan username nya admin kemudian passwordnya admin kemudian login kemudian login kemudian disini kita pilih status yang tadinya SSID nya otak spy sekarang sudah kembali ke default pengaturan awalnya yaitu tp-link ap underscore titik 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 itu pengaturan soft reset sudah selesai kita masuk ke pengaturan yang kedua yaitu hard reset hard reset adalah proses mengembalikan pengaturan yang pernah dilakukan dalam access point ke pengaturan awal ke pengaturan awal atau defaultnya pengaturan ini dilakukan apabila kita pernah melakukan settingan access point tetapi password untuk loginnya kita lupa jadi kita tidak bisa masuk ke dalam sistem access point maka dari itu kita lakukan hard reset ini adalah access point yang kita pakai kemudian di access point itu terdapat lubang untuk tombol reset cara resetnya kita tekan tombol lubang itu dengan tusuk kalau saya gunakan ballpoint kita tekan terus sampai lampu indikator pada access point itu berkedip seperti itu kemudian kita lepas tunggu sampai lampu indikator menyala lagi setelah indikator menyala kita coba masuk ke dalam settingan access point apakah sudah kita ke reset atau belum kita masuk ke Google Chrome kemudian kita ketikan tp-link ap.net kayak tadi setelah itu kita masukkan username nya defaultnya yaitu admin kemudian passwordnya juga admin setelah itu kita login kemudian pilih status status nama SSID nya sudah kembali ke awal yaitu tp-link ap.net oke, terima kasih sudah melihat tutorial video ini sampai selesai jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua berbagi ilmu, itu berkah terima kasih terima kasih